Selain minta Almeida angkat kaki, ini keinginan lain Aremania Jelang Arema FC hadapi Barito Putera. Arema FC mendapat dua permintaan dari pendukungnya, Aremania Jelang bertandang ke markas Barito Putera dalam lanjutan laga pekan ke-8 Liga 1 2022-2023. Permintaan Aremania adalah meminta pelatih Arema FC, Eduardo Almeida untuk segera angkat kaki, Aremania memang tengah tak puas dengan kipra Eduardo Almeida kala membesut Arema FC di Liga 1 musim ini. Strategi atau taktik Eduardo Almeida terlalu monoton sehingga permainan Johan Alfarizi dan kawan-kawan terkesan membosankan. Ditambah, Arema FC Acapkali mencatatkan hasil minor gara-gara strategi monoton yang kerap dipakai oleh pelatih yang kerap disapa sebagai masal tersebut, agar Almeida out pun terus digaungkan Aremania hingga saat ini. Tetapi selain meminta Eduardo Almeida angkat kaki, Aremania meminta kepada Arema FC untuk tak mengecewakan supporter yang ada di Banjarmasin. Satu di antara tokoh Aremania bernama Yohannes Hadi mengatakan, bahwa ia dan pihaknya sudah lama menantikan Arema FC away ke Banjarmasin. Kerinduan saya terhadap Arema sudah 3 tahun lebih, yang ini kami nanti nantikan di perantauan, khususnya wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ujarnya. Yohannes Hadi mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya siap mendukung Arema FC, selain itu, ia meminta agar Arema FC bisa meraih hasil positif kontra Laskar Antasari. Insya Allah 80% sudah terpenuhi oleh Aremania Banjarmasin, pertandingan besok harus menang dan berjalan dengan damai, tulis Yohannes Hadi. Melihat perjuangan Yohannes Hadi dan kawan-kawan, Aremania meminta kepada anak asu Eduardo Almeida untuk meraih hasil positif agar tak mengecewakan para supporter Singo Edan yang menyaksikan laga tersebut dari tribun stadion. Terima kasih telah menonton!